Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman pertanyaan tentang juhu putih sinum putih ini pertanyaannya begini mas bagaimana sih cara cepat untuk mendapatkan juhu putih atau sinum putih oke langsung saya jawab ya langsung saya jawab dengan praktek atau simulasi pertama yang harus disiapkan materinya itu cara cepatnya adalah harus pakai puter putih jantan atau puter pink jantan gak boleh yang lain itu paling cepat paling cepat tips paling cepat kalau gak punya ya pakai split putih harus jantan gitu yang kedua harus punya tukur betina yang positif kalau bisa keduanya sudah sama-sama birahi oke langsung ke prakteknya atau simulasinya kita ambil dulu saya disini punya puter pink ya jantan ini saya ambil dulu puter pinknya saya ambil dulu hai kawan bentar halo 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 kawan kita langsung praktek halo sini sini eh bentar oke puter pink puter pink kalau punya lebih putih dari warna badan oke ini jantan nih sudah birahi umur sekitar 7 bulan ini langsung letakkan saja oke letakkan bisa sini oke masuk sudah masuk sekarang kita ambil tepukur betinanya yang sudah birahi juga oke kita ambil yang ini sebentar saudara oke 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 ini dapet dari temen ya bukan hasil temen katanya sih ini ini di pasang ini sudah birahi oke kita letakkan di sini langsung praktek oke nah begini oke sudah berdua nah oke saya jelaskan karena saya pakai puter pink jantan maka anaknya itu ada 3 variasi warna yang pertama bila jadi jantan dia akan berwarna well tip atau warna tangerine atau tangerine ya itu yang pertama bila jadi jantan akan ada warna well tip akan ada well tip kembali asal warnanya yang kedua akan ada warna tangerine keduanya positif split putih atau membawa gen putih gitu yang kedua dia akan menjadi cuhu putih pertama yang kedua akan menjadi cuhu pink nah kenapa saya pakai puter pink jantan karena anaknya bisa macam-macam jadi warnanya bisa ada 3 yang pertama tangerine yang kedua pink yang ketiga putih biasa atau white itu terus mas untuk melanjutkan kesinumnya gimana kalau ingin melanjutkan kesinumnya saya sarankan pakai anak cuhu jantannya yang warna tangerine karena dia positif split putih maka nanti ketika di back cross atau atau di kawinkan lagi ke derkuku biasa itu akan menghasilkan 3 macam harian warna juga yang pertama tangerine yang kedua putih yang ketiga pink nah gitu nanti bagaimana dengan anak jantannya kalau ingin melanjutkan lagi kalau ingin dilanjutkan lagi saya sarankan ambil anak betinanya kenapa karena status anak jantannya itu hanya itu possible putih cuman gak apa-apa kalau mau dilanjutkan karena kebanyakan sih di teman-teman possible itu keluar warna juga cuman yang namanya possible apa yang namanya possible itu hanya punya kemungkinan saja gitu jadi mungkin sudah cukup jelas kalau memang masih ada pertanyaan lagi boleh langsung di komentar atau di japri saja oke sampai disini biar gak kepanjangan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati